Yang pertama kita akan membahas tentang prefektur Hokkaido Dimana prefektur ini berada di paling utara negara Jepang Jumlah populasi yang ada di Hokkaido kira-kira berkisar 5.300.000 jiwa Dan tergolong sangat sedikit untuk ukuran prefektur Hokkaido yang sangat luas Ibu kota prefektur Hokkaido adalah Sapporo Di Sapporo ini terkenal dengan Yukimatsuri atau Festival Salju Di Sapporo biasanya Festival Yukimatsuri ini diadakan ketika awal Februari Biasanya Festival Salju ini berpusat di daerah Odori, Susukino, dan Sudome Di sini kita bisa menikmati patung-patung yang berukuran raksasa yang terbuat dari salju Dan bentuknya pun beraneka ragam Dari bentuk anime, bangunan-bangunan bersejarah, dan tokoh dari film-film yang terkenal di dunia Oke, selanjutnya adalah Hakodate Kalau kalian ke Hakodate ini, kalian wajib banget melihat pemandangan malam yang luar biasa indah di sini Nah, kalian sudah banget bisa mengajak pasangan kalian datang ke sini ketika malam Untuk lokasi wisata yang terkenal di sini adalah Goryokaku Koeng atau Taman Goryokaku Di sini ini sebenarnya dulu berfungsi sebagai benteng pertahanan Namun sekarang itu telah dialihfungsikan menjadi tempat wisata Wisatawan banyak berkunjung ke Taman Goryokaku ini Karena desain dari taman ini berbentuk seperti bintang Dan dikelilingi oleh parit-parit Nah, di seliling parit ini ditumbuhi sekitar 1600 pohon sakura yang mengelilinginya Selanjutnya ada Otaru Canal Nah, Otaru Canal ini juga sangat indah di malam hari Tentunya terdapat sungai yang membentang indah ketika malam hari Dengan hiasan lampu yang sangat romantis Nah, lokasi ini dulu pada tahun 90-an sering sekali digunakan untuk lokasi syuting Karena lokasinya yang begitu romantis Sehingga banyak pasangan yang datang kemari ketika malam hari Jadi, jika kalian ingin berpulan madu ke Hokkaido Atau kalian pasangan yang ingin datang ke Hokkaido Wajib banget datang ke Otaru Canal Selanjutnya adalah Furano Nah, jika kalian datang ke Hokkaido ketika musim panas Kalian wajib banget datang ke Furano Poe Atau Taman Furano Karena di sini terkenal banget dengan hamparan bunga-bunga yang indah Terutama bunga lavender ketika musim panas Nah, jika kalian penggemar lavender Kalian wajib banget datang ke sini di bulan Juli Karena setiap bulan Juli adalah puncak dari mekarnya bunga lavender Namun apabila kalian berkunjung ketika musim dingin Kalian di sini bisa bermain ski Oke, untuk kuliner kalian wajib banget untuk mencoba Sup kari tradisional Hokkaido Jadi kari adalah makanan yang pas disantap ketika cuaca yang dingin Sehingga kalian wajib banget mencoba sup kari khas Hokkaido ini ketika musim dingin ke Hokkaido Selanjutnya ada bir Sapporo Mungkin beberapa orang tidak bisa meminum bir Namun kalian para pencinta bir wajib banget mencicipi bir Sapporo Terdapat beberapa pabrik pembuatan bir yang sering dikunjungi oleh weksatawan di daerah Sapporo Salah satunya adalah Sapporo Beer Garden Di sana kalian tidak hanya bisa membeli bir Namun kalian bisa juga melihat sejarah bagaimana datangnya bir di Jepang Karena Hokkaido merupakan cikal bakal tempat pembuatan bir Yang terpenting adalah kalian wajib banget membawa oleh-oleh yang namanya Shiroi Koibito Shiroi Koibito adalah makanan khas atau oleh-oleh khas yang berasal dari Hokkaido Shiroi Koibito artinya adalah cinta putih atau kekasih putih Dimana ini merupakan kue lidah kucing yang berisi copat putih di dalamnya Jika kalian membeli Shiroi Koibito ini di pabriknya Kalian juga bisa ikut membuat Shiroi Koibito ini dengan tangan kalian sendiri Oke, segitu aja channel kita hari ini Apabila kalian suka konten seperti ini Jangan lupa like, share, dan komen Dan tentu aja subscribe Oke, sekian aja Bye-bye Sub indo by broth3rmax